Suamiku pernah kerja 2 bulan tidak dibayar pada saat pembangunan gedung baru di rumah sakit ini. Pada saat itu anak kami baru satu, yaitu Fatima, dan kejadian itu sekitar tahun 2016 mau ke tahun 2017. Sebenarnya kami tidak ingin berurusan lagi dengan rumah sakit ini, karena kenangannya masih terasa menyakitkan dan mengecewakan. Dan akhirnya kami kini menerapikan anak di sini. Rutinitas kami menerapikan bangkit di sini menjadikan setiap momen-momen yang pernah mengendap di dalam pikiran kami mulai berseliweran dan bermunculan. Selain momen suami saya yang tidak dibayar pada saat pembangunan gedung baru di rumah sakit ini, anak kami bangkit juga pernah dilarikan di sini. Ceritanya pada waktu itu saya mengalami kontraksi singkat, jadi kerasanya mau melahirkan itu cepat sekali. Dan pada waktu itu suami saya sedang mencarikan mobil, karena kondisi saya sudah tidak bisa untuk naik motor. Nah, akhirnya saya cuma ditinggal sendirian di rumah, dan kontraksi semakin cepat, semakin sakit. Dan bismillah, saya cuma mengucap pada waktu itu ayat kursi sebanyak-banyaknya. Allahulah ilaha ilahu walhayul qayyum. Sungguh Allah lah yang tidak pernah tidur, di saat pada waktu itu semua masih dalam kondisi tidur. Karena pada waktu itu bangkit lahir jam 3-an pagi, pada waktu sholat tahajud mau masuk ke sholat subuh. Dan akhirnya oleh tetangga, karena bayinya sudah di luar, saya dinaikkan ke mobil pick-up gitu, kemudian dilarikan ke rumah sakit ini. Bangkit harus nginap sekitar 3 malam di inkubator, karena bebengnya kecil, cuma 2,4 kg. Dan dia juga sempat kedinginan, pas malamnya sempat nafasnya itu cepat, jadi sempat dioksigen juga. Ya sudah, akhirnya saya dibawa pulang, dan bangkit masih berada di inkubator rumah sakit. Alhamdulillah, pada waktu itu, saya diberi kemudahan oleh Allah dalam hal prosesi persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bangkit hanya menangis di 4 menit di awal ketika tadi masuk ruangan terapi. Untuk selanjutnya, alhamdulillah terdengar si bangkit sudah mulai bisa belajar dan mengikuti kegiatan terapi. Semoga ada kemajuan demi kemajuan dari upaya kami ini dalam hal memperjuangkan supaya bangkit bisa berbicara seperti anak-anak lainnya. Doakan ya buddha-buddha teman-teman semuanya. Seringkali kita tidak paham dengan apa yang Allah rencanakan untuk jalan cerita hidup kita. Sebenarnya kami pun juga tidak ingin berurusan lagi dengan rumah sakit ini. Karena yaitu beberapa momen itu tidak ingin kami ingat-ingat lagi. Seperti tadi yang pertama, suami saya tidak digaji selama 2 bulan pada saat pembangunan gedung baru di rumah sakit ini. Itu menyebabkan kami memiliki hutang yang cukup banyak hanya untuk menyambung hidup membeli makanan setiap hari. Dan ternyata pula, tepat di ruangan terapinya si bangkit ini merupakan tempat di mana ibunya suami saya dahulu itu dirawat karena sakit diabetes sampai beliau meninggal. Tentu itu semua bukanlah hal yang mudah untuk kami lupakan. Tetapi ternyata, kodarullah, Allah menginginkan kami memaafkan apa yang sudah menimpa kami tentang rumah sakit ini. Karena Allah ingin kami belajar untuk menerima takdir dan kehendaknya menjadi bagian dari cerita hidup kami. Walau pagi, alhamdulillah. Cuma nangis 4 menit awal, insya Allah, pepajuan. Kalau tidak, kalau tidak nangis kan lebih mudah untuk masuknya masyarakat ini. Kalau tidak nangis kan otomatis ada penolakan. Berarti tidak sia-sia yang tiap hari tidak sauding, tidak akan berjauh. Berarti main sama Pak Yogi ya. Ini tadi juga lalu dengan untuk stimulasi dari orang yang buka. Kadang kan masih ingin test-nya itu, kadang masih ingin test. Otomatis kan ada otot orangnya yang belum kuat. Jadi juga dimasak sempatau belakang untuk biar kuat dan selesai biar ngesaknya itu juga biar banyak. Tadi nyenangkan masak suatu. Sudah mulai berkurang. Ya. 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 Kemah masih untuk pemahaman dari sederhana sembuh. Ya. Ya mudah dulu. Ini berarti kan alhamdulillah sudah tidak nangis. Ini itu sudah. Pak kak alhamdulillah sekali. Ya. Nangis ya. Wah ya pak. Bagaimana bisa tidak bisa nangis ya. Iya. Mungkin tadi kaget ya pak ya. Masih kepingin ke kolam. Oh tidak. Tiba-tiba langsung jadwalnya masuk. Tapi kan jadi kaget sebentar. Sudah? Salim dulu. Salim sama Pak Yogi ya. Masih kepingin. Mampu tangan kanan. Masih kepingin. Masih kepingin. Masih kepingin. Atau sangat jepangnya. 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 Sudah. Kalian bu ipung. Jepangnya. 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 Assalamualaikum. Jepangnya. bukan tempat yang membuat kita kecewa dan kehilangan tetapi sikap seharusnya adalah bagaimana kita mengontrol perasaan ini karena semua sudah Allah tetapkan sebagai takdir Allah berfirman Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan Al-Qadar atau takdir Quran Surat Al-Qamar ayat 49